Atau KPP terdaftar Kemudian untuk Nomor telepon dan email dapat Dicek di pajak.go.id Slash unit Strip kerja Jadi nanti bisa teman-teman Smart listener cek di internet Bisa di google juga Tinggal ketik aja Kantor pelayanan pajak Terdekat nanti muncul beberapa Disitu nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi juga Seperti itu Kemudian ada bisa menghubungi Ke kanwil di CPK Soteng Melalui kanal media sosial Di app pajak KSoteng tadi Di instagramnya Nah mas Paki dan juga mas Satyona Sejauh ini nih Dari aspek perpajakan yang kita bahas Di pagi kali ini Sejauh mana sih ketaapan para pemilik Hotel, restoran Penginapan Ataupun cottage juga termasuk ya Nah apakah Sejauh mana nih ketaapan Para pengusaha ini untuk membayar pajaknya Mas Satyona Untuk kepatuan sendiri dirasa sudah cukup bagus Seperti adanya Kalau kami Memawasi atau memantau dari Pelaporannya Pelaporan SPT masa sendiri yang bulanan tadi Pelaporan SPT tahunan Terus dipantau dari Pembayaran Setoran Setoran masa Sampai Setoran dari SPT tahunan Nah itu Sudah cukup bagus mbak Jadi Dari Wajib-wajib pajak yang memiliki Hotel atau pengusaha hotel itu Apabila ada yang Merasa belum Belum ini Belum patuh Mohon Sekiranya Yang lain Untuk Ikut Mematuhi peraturan yang sudah ada Seperti itu Melaksanakan kewajiban perpajakan Sebenarnya susah gak sih Ribet gak sih yang harus diisi Sehingga mungkin Juga nih menjadi alasan nih Mas Laki Menjadi alasan Para pemilik ini Untuk Ribet urusannya Nanti Inilah itulah Antri dan lain sebagainya Sebenarnya Seberapa susah gak sih Sisa sih Kalau untuk Seberapa susahnya sih Sekarang Kayaknya udah Enggak ya mbak Soalnya kan sekarang Udah bercambung Teknologi Sebenarnya gitu Kita bisa Kalau misalnya pun Kita berhalangan hadir Ke kantor Untuk konsultasi Sekarang ada Video conference ya Bisa lewat zoom meeting Atau apapun itu Jadi bisa dikonsultasikan Dan Untuk layanan-layanan sekarang Karena kita sudah Menuju Go Green ya Jadi kan udah paperless nih Sekarang semua Pihar website Semua bisa Formnya pun Kita mengisi online Jadi semua bisa Bisa diatasi mbak Untuk kesulitan-kesulitan Yang seperti itulah Jadi Tinggal dari Kitanya Kemahuan kitanya Bagaimana kita Mau untuk Tanya Dan patuh Betul sekali Betul sekali Untuk patuh Dan untuk Approach ke kantor pajak Sebenarnya gak serem Mbak Kantor pajak Orang-orang pasti Bayangan orang Wah ini harus bayar nih Harus ngisi Harus antri Dan lain sebagainya Tapi tadi sudah disampaikan Mas Setiano juga Tingkat kapal tahunnya juga Sudah bagus Sudah bagus ya Dan mohon Dan mohon Tahankan Supaya Jangan sampai Ada sanksi Sanksi administrasi Yang ya masalah Sepele Kayak telat Lapor gitu kan Sepele ya Itu jangan sampai Seperti itu lah Oke Nah Sedikit Lagi yang Boleh disampaikan Restoran Restoran ini kan Kalau kita bicara Restorannya pasti besar Nah kalau kafe-kafe Yang sekarang menjamur Di Banjarmasin Nah ini seperti apa Ya itu Perlakuannya Gimana mas Setiano Untuk kafe ya mbak Jelas itu ada Ya hampir mirip dengan Pajak hotel ini Ada Ada Itu Objek pajak daerah Dan juga objek Pusat Untuk Objek pajak daerah Yang tadi Ada Pajak Restorannya 10% Yang masuk ke Daerah Seperti itu Untuk Untuk pajak pusatnya Pajak pusatnya itu Dikenakan ke pengelolaannya mbak Itu Dihitung berdasarkan Omsetnya berapa Sampai ke penghasilannya berapa Nah Disitu dikurangin Kalau OP nih mbak Itu Dikurangin TKP nya Seperti itu mbak Nah nanti baru dikenakan Pasal terkait Berapa persen Nah itu Baru Kena pajaknya Seperti berapa Seperti itu Ya jadi Gak Gak besar ya Kita masih ada Apa Apa unsur-unsur pengurang Dari penghasilan Supaya nanti Pajak Yang dikenakan itu Real Atau Sesuai dengan Penghasilan dari Pengusaha tersebut Gitu Oke Nah kita bicara Cafe-cafe yang menjamur Sekarang Tadi Tingkat kepatuhan Restoran ini Sudah mulai Mulai bagus Bagaimana dengan Yang kafe-cafe yang Menjamur Seperti saya bilang Wah di depan ruka Sudah kafe Pokoknya Sebutannya kafe lah Ya nanti Kalau untuk kafe-cafe yang baru Banyak buka kafe baru Nah ini nanti kita Ada Di kantor pajak Itu ada Seksi eksentifikasi Nanti kita yang Menelusuri Jalanan Nanti kita Lihat Apakah ada Tempat usaha baru Nah nanti kita didata Nanti akan terdeteksi Di situ Betul Nanti akan terdeteksi Kemudian nanti Akan kita surati Kita kasih himbawan Untuk mendaftarkan Kemudian nanti kita akan bina Di awal ya Pasti 2 tahun Seperti itu Oke Baik-baik Kita harus segera closing Mas Pakin Mas Setiana Terima kasih Sudah hadir Di studio Smart FM Bagi kali ini Dan jangan lupa Semua listener Untuk yang ketinggalan Perbincangannya dari awal Bisa saksikan kami Di Youtube Smart FM Banjarmasin Jangan lupa subscribe ya Oke Saya pamit Selamat pagi dan Sampai jumpa Smart FM Radio Talk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax